Terkait biaya usaha, biaya usaha ini fluktuatif, jadi kadang bisa sampai 10 miliar bedanya dalam serta agud. Saya kurang paham ini, apa yang mempengaruhi ini yang kami minta penjelasannya ini, karena kalau dilihat dari total produksi, total produksi itu tidak berbanding lurus juga, tidak berpengaruh juga, artinya acendrum datar lah. Nah ini di 2018, ini tercatat ke rugian sekitar 14 miliar. Terima kasih telah menonton! 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 sama brokoli ke brokoli yaitu 2016 7 2017 8 kemudian 2018 8,3 2019 9 dan 2020 13 jadi selalu mengalami kenaikan nah kemudian kalau kita lihat dari kinerja keuangannya itu pendapatan usaha itu tahun 2016 105 miliar 2016 kemudian 2017 turun menjadi 97 miliar kemudian 2018 95,06 kemudian 2019 95,42 kemudian 2020 naik lagi 103,88 untuk pendapatan Pak kemudian biaya usaha atau biaya tahun 2016 84,27 kemudian tahun 2017 94,95 tahun 2018 85,41 tahun 2019 89,74 kemudian tahun 2020 yaitu 88,29 jadi kita bisa menginfesensikan dan sedikit dari 2019 ke 2020 kemudian apa yang kita peroleh setiap tahun artinya pendapatan dikurangi biaya sehingga mendapatkan babak 2016 itu 13,15 miliar kemudian 2007 17 sorry 13,34 kemudian 2018 mengalami kerugian Pak kemudian tahun 2019 kita naik lagi 7,82 miliar kemudian tahun 2020 dan mungkin ini nanti jadi tanggal 28 akan kita LPT disitu akan ketahuan berapa dividend yang harus kita store jadi 10 miliar 313 yang pertama ini masalah kinerja keuangan jadi disini ada gambaran terkait biaya usaha jadi usaha ini fluktuatif jadi kadang bisa sampai 10 miliar bedanya dalam setahun saya kurang paham ini apa yang mempengaruhi ini yang kami minta penjelasannya ini karena kalau dilihat dari total produksi total produksi itu ini tidak berbanding lurus juga dengan sudah berpengaruh juga karena di 2016 itu total produksinya 153 biaya usahanya itu 84 di 2017 itu turun total produksinya di 145 tetapi biaya produksinya malah naik nah kira-kira apa yang mempengaruhi ini sehingga terjadi fluktuatif yang sangat besar per tahunnya padahal produksi anugerah itu tetap-tetap aja ya artinya centrum data rela kemudian saya juga ingin tanyakan masalah penyediaan data untuk laba rugi kemudian pembagian dividen nah ini di 2018 ini disini tercatat kerugian sekitar 14 miliar nah ini yang kita tanyakan ini penyuap kerugian ini apakah karena operasional atau apa sehingga mengalami rugi sampai sangat besar ya disini itu terkait dengan kerugian tahun 2018 ini saya belum paham apa yang disampaikan mulai awal tadi apa saya yang kurang memahami atau memang belum paham kan begini mbak secara hitung-hitungan tahun 2017 kita mengalami laba atau keuntungan sekitar 2 miliar sekian tahun 2018 kita rugi seharusnya di tahun 2019 ini kalau yang tahun 2018 rugi harusnya secara bisnis kan untuk menutupi tahun 2018 tapi kenyataannya enggak di tahun 2019 langsung mendapat keuntungan 2 miliar lebih nah ini minta keterangan bagaimana secara pembukuannya kalau saya juga masih bingung nah kita mau cari uang di CHTU ya ternyata CHTU nya rugi ya nah ini yang kita sudah sore sore tambah sakit kepala lagi nah rugi ini bukan berarti rugi operasional tapi rugi karena ada gagal proyek boiler mungkin kita semua sudah mendengarkan kemarin dan yang bersangkutan sudah masuk jadi sudah final untuk bid up hukumnya jadi kerugian itu disebabkan karena kemarin itu 14 miliar 850 kalau nggak salah ya 14 miliar 850 nilai kontrak itu sebagai uang muka kontrak boiler sehingga kita mengalami kerugian kalau menurut keterangannya di rektur tadi kerugian yang dialami itu bukan dalam rugi usaha tetapi akibat investasi yang gagal ini kan ada pembuatan boiler lagi ya yang gagal ya nah seharusnya kan kalau dalam laporan ini ini kan tidak mengurangi laba tahun berjalan karena investasi itu tidak bakalan mengurangi laba nah ini yang saya heran kok bisa rugi ya kan kan yang dihitung rugi laba itu adalah kos produksi dengan apa yang kita terima nah sementara investasi itu kan beda kita tidak pakai dana operasional untuk investasi tidak pasti biasanya dari laba di jahan atau ada sumber modal lain misalnya penjaman dan lain-lain nah seharusnya ini deviden tetap ada walaupun itu tidak disetorkan ke PEMDA tetapi dalam buku itu harus dicatat bahwa ada pembagian deviden cuma tidak diberikan dan itu menjadi utang IPB sebenarnya ke PEMDA karena mengalami suatu gagal investasi tadi Bapak bilang kan tidak dimasukkan dalam aset ya Pak berarti kalau tidak dimasukkan aset tidak ada pengaruh dong tentang dampak problem dan keuntungan Pak dan pertanyaan saya kenapa dimasukkan ke dalam aset setelah menjadi penorangan gitu mungkin saya ingin lebih terhitung berkata dengan kerugian karena tadi memang tidak spesifik Pak Duru ngomong kerugian itu diakibatkan oleh oknum namun ini yang kita mungkin mau berdalam ini kan sama-sama kita ketahui itu ada proyek boiler tahap 3 ya yang 3 atau 4 Pak? 4, tapi refinancing yang ketiga kan? refinancingnya ya pembiayaannya ya ya kreditnya refinancing yang tahap 3 ingin membangun tahap 4 poinnya kan begitu ya setelah saya itu ada data penggunaan dari BNS KM saya ingin tahu nilai kreditnya berapa jatuh temponya berapa lama dan setiap bulan berapa cucilannya dan itu tahun berapa nah kita juga mau tahu jatuh proyek yang dikeluarkan pada saat itu ya dan kita sama-sama tahu bahwa oknum itu kontraktornya adalah kalau tidak salah ya supir pribadinya kalau tidak salah ya nah itu berapa DPN sudah dikeluarkan oleh IPB nah ini mungkin lebih diperdalam lagi ya contoh tadi kalau kita berbicara tentang setting nah kalau menurut saya kan setting ini ya setting kerugian di 2018 nah kalau kita dalamin tadi kan Pak Dirut sudah ngomong bahwa itu akibat kegagalan proyek itu ya nah kalau kita berbicara kerugian tentu pokok yang dikeluarkan dan kewajiban yang dibayar ketang tetap masuk kerugian nah ini secara diperbukaan aja rubinya bukan 14N tapi 16N lebih kalau kita berbicara akuntin karena bunga ini siapa yang membayar Pak sama aja dengan kewajiban kan otomatis kan dimasukan ke kerugian namun biar lebih detil pimpinan kita minta lah ya artinya akat perjadian kredit antara IPB dan Bank BNI SKM itu kita minta jadi kita bisa mengetahui nilainya pinjaman berapa tokok hutangnya berapa bunga totalnya setelah pinjaman itu berapa sehingga itu pasti dimasukan kerugian dan nilai DT yang sudah dikasih berapa itulah pasti dinamakan kerugian saya yakin ini dari penyajian 2015 sampai 2019 ini hanya mengupakan suatu global ini pasti saya yakin global ini tidak mungkin bahwa-bahwa penjaman ini saya lihat karena bahwa-bahwa penjaman ini punya disipet ilmu yang kita juga pasti tahu jadi pasti penjaman tersebut global tentang laba bersih 15, 17, sampai 19 dan mengalami kerugian di 2015 itu juga saya pikir saya menangkap teman Pak Ferit dari Pak Direktur dan teman-teman dari PB dia mengatakan kerugian 14 M lebih ini tentu dia mau tahu bahwa kenapa bisa terjadi kerugian itu tadi ada beneran bahwa ada dikatakan proyek tetapi yang sedih itu pasti ada di sana segi penjualan pasti ada di sana segi penjualan atau pendapatan usaha atau biaya maksudnya teman-teman mungkin saya rinci berapa hasil penjualan pendapatan usaha dan berapa biaya secara secara rinci dan dikurangi kira-kira yang ada proyek gitu sebegin itu ya kan proyek dan berbicara masalah tentang kerugian yang ini dikatakan dari Pak Ferit itu tanggungan PB sebegin tidak boleh seperti itu karena disini kan perusahaan ini saya konsersium perusahaan yang beberapa pemirsaan jadi kerugian juga dimiliki oleh beberapa pemirsaan secara keseluruhan itu yang saya tangkap itu jadi Pak Petua saya yakin pengirsaan ini mungkin ada lebih detail ini hanya sesuatu saya berapa saja sebenarnya secara rugi laba secara hitungan operasional tidak rugi kalau disini laba rugi usaha itu 9 miliar 600 itu laba tapi tadi yang yang kerugian itu jadi sejarahnya begini pada saat kegiatan itu dimasukkan ke uang muka uang muka proyek nah tapi dalam akutansinya itu kan tidak boleh uang muka proyek secara terus-menerus sehingga karena itu adalah orang pribadi yang mengambil maka kita masukkan ke dalam juta jadi jadi belum jadi aset belum jadi aset nah setelah dimasukkan ke dalam juta baru karena kemungkinan akuntan mengatakan kemungkinan tidak ditagi tetagi lagi maka menjadi kerugian juta maka dimasukkan ke pendapatan atau biaya yang lain itu kerugian juta belum masuk ke aset Pak masih dalam siklus uang muka jadi juta juta jadi kerugian juta nah setelah itu akuntan mengatakan bahwa ini tidak boleh di uang muka terus karena sudah habis kontrak sehingga diperlakukan bahwa ini tagihan ke perorangan nah jadi masukkan perorangan tagihan kita ke perorangan kemudian perorangan dan tidak mungkin dibayar karena sudah mengikra hukum nah maka dimasukkan menjadi kerugian sebesar 14 miliar 852 jadi awalnya bukan dia 25 masyarakat IPB bermaksud membangun filer CFP yang mana akan menggunakan pati balas tidak pembakaran. Namun di awal perjalanannya itu mengalami gajaran dan sudah membayar uang muka sebesar 14,85 miliar. Di mana uang muka ini diperoleh dari pinjaman Pak, sehingga IPB di samping rupiah uang muka-nya berikut bunga. Di total itu pergian akibat gagal proyek itu sekitar 16,21 miliar Pak. Jadi pokok plus bunga gitu. Kemudian tadi menyebabkan bahwa uang muka ini sebagai aset, aset lancar ya. Jadi yang Pak dimana tanyakan, apakah kenapa bukan aset? Jadi sebenarnya masih sudah aset, cuman aset lancar Pak, bukan aset tetap ya. Seperti mesin gitu, karena belum ada wujud mesin. Jadi masih di neraca itu posisinya sebagai aset lancar. Kemudian telah berjalan lupa kemudian, tahun 2018, berlebih 3 tahun. Itu kan kita setiap tahun kita diaudit oleh kata-kata publik lah, yang dituju oleh PLN. Dimana secara teknis akuntansi, bahwa karena aplikannya gagal, sehingga uang muka ini harus digolongkan atau direklas ya. Ibut orang kembali ke piutang. Piutang pada si PT tadi ya pembangunnya. Kemudian piutang ini, sekarang sudah ada kasus hukum dan kasusnya inggah, sehingga ditingkatkan menjadi piutang tetap lagi ya, sehingga dibutuhlah cadangan kemudian piutang. Sehingga di neraca, di laporan keuangan, itu piutang masih ada, cuman ada juga cadangan. Sehingga sudah di, secara laba rugi, kita dihubungi biaya jalan-jalan piutang. Sehingga akhirnya secara laba bersihnya, itu mengalami rugi sebelah 14,3M lagi. Walaupun dari laba usaha, artinya prestasi murni 2018 itu laba 9M lebih. Tapi karena ada cadangan piutang tahun 2015, ini secara laba bersihnya, itu jadi rugi. Terkait dengan informasi tadi, pertanyaan secara tren kinerja menurun. Tapi dapat kami sampaikan bahwasannya, secara tren penjualan, kami memang di 2018 ke 2019 ada penurunan, tapi di 2020 kami sudah mengalami kenaikan dari 140 juta KWH di slide ketiga, itu mencapai 117. Di mana 117 itu terbagi menjadi 2, yaitu PLN 103 dan brokol 13 juta. Karena memang dengan masuknya PLTU Teluk Bayur, kita penyerapan ke PLN menurun, sehingga kita optimalkan ke brokol, karena brokol harga listriknya lebih mahal dibanding PLN. Akan tetapi karena kondisi sistem, juga contoh misalnya pada saat PLTU Teluk Bayur off, itu cadangan daya juga kurang, sehingga untuk mengantisipasi pemadaman, biasa kita brokol kita matikan, kita suplih dulu ke PLN, nanti pada saat jam-jam tertentu, beban sistem ke masyarakat sudah mulai turun, kita suplih lagi di ke brokol. Sehingga secara trend, sebagaimana cat yang kami sampaikan tadi, ke brokol mulai naik bar.